ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membedakan sepatu fans SK-8 mid-resource ya itu yang seri mid bukan seri hack maupun seri allscourt ya seri mid di tengah-tengahnya dari hack dan juga allscourt ya ya seperti itu pendapatkan sepatunya dari video tersebut dan juga jangan lupa klik subscribe teman-teman di pojok kanan bawah itu ya tinggal di klik seperti itu kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama yaitu kita dari samping dia disamping saya ternyata panah merah tersebut kalau dilihat dia dari segi jarak atau tingginya kalau yang original dia itu lebih tinggi daripada yang fake dari segi putih garis bawahnya dan juga dari segi jasritnya seperti itu tinggal anda bandingkan dengan sepatu anda tapi ini harus teliti ya jangan sampai salah ya tinggi atau rendahnya karena hampir-hampir sama lah seperti itu kita lanjutkan saja ini kita dari segi jahitan jahitan di samping sepatu di tengah-tengah jasrit kalau yang original jahitannya itu agak menekuk kebelakang seperti yang saya contohkan garisnya tersebut ya yang original tetapi kalau ya fact dia itu garisnya lurus saja tanpa menekuk ke atas maupun ke bawah ya garis lurus biasalah miring tetapi kalau yang original dia itu melengkung ke atas tinggal anda bandingkan dengan sepatu anda tinggal anda cek ya dari segi jahitannya kalau melengkung ke atas berarti itu original kalau lurus biasa berarti itu fact ya maupun kalau garisnya itu ke bawah berarti itu juga fact ya seperti itu kita lanjutkan saja ini kita lihat dari segi jahitan di jasritnya jahitan dari jasritnya kalau yang original kita dapat dua jahitan gak hanya original fact juga ada ya tapi yang original jahitannya itu berarti di atas semua atas mepet lah sama garis putih di atasnya dan di bawahnya itu juga sama-sama mepet ya pokoknya yang original jahitannya berarti di atas bawah mepet-mepet semua tetapi kalau yang fact dia itu tidak sampai mepet ke atas dia itu agak ketengah-tengah ya dan juga jahitannya itu lebih besar daripada yang original jahitannya itu ya ketengah lah tidak semepet yang original tinggal anda bandingkan dari gambar tersebut dengan sepatuannya ya seperti itu kita lanjutkan saja ini kita dari segi garis-garis di samping sepatu bagian depan lakukannya atau temukan lah yang original dia itu seperti yang saya garis merah tersebut ya jatuh lurus sampai ke atas di bawah garis hitam tetapi kalau yang fact dia itu tidak sampai di bawah garis hitam jatuh hanya sampai di bawahnya masih ada lapisan putih lagi sih atau di bawahnya hitam lah jatuh hanya sampai di bawahnya putih tersebut di bawah hitam lagi kalau yang fact supaya saya garis merah tersebut ya tinggal dan bandingan ya kalau yang original dia sampai ke garis bawah hitam tetapi kalau yang fact masih di bawahnya lagi di bawah putihnya tinggal lihat ya seperti itu kita lanjutkan saja ini kita ada tulisan fans on the wall di depannya logonya di atas tadi sepatu dari segi jarak yang saya terdapat merah tersebut kalau yang original dari segi jahitan dan juga atau rodanya ya dia itu ada jaraknya yang cukup tinggi tetapi kalau yang fact dia itu berdekatan ya lumayan berdekatan lah seperti dua kali lipatnya daripada yang fact sepertilah yang original dengan bandingannya yang saya terdapat merah tersebut kita lanjutkan saja yang terakhir yaitu kita dari segi helmet dari segi helmet dia itu sama-sama mempunyai jarak antara garis atas dan juga belipatnya tetapi dari segi kebagusan atau kerapiannya ya dari segi kerapian kalau yang original dia itu lebih bagus rapi dan lebih tinggi putih-putihnya atau fansnya tulisan fans maupun of the wall-nya kalau yang fact dia itu kayak agak gepeng ya agak gepeng sedikit dan dari segi tulisan ya kurang tinggi lah seperti yang original tinggal ada bandingan ya dengan sepatu Anda kalau yang fact seperti itu kalau yang original seperti itu dan terima kasih sudah nonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai original dan fact dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian terima kasih sudah nonton